Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa, di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10, bertemu kembali dengan saya, Dr. Agus Jogosanto, dalam acara secangkir kopi hangat. Acara secangkir kopi hangat ini, seperti biasa, akan membahas selalu dulu mengenai penyakit autoimun dengan skrim imun seluruh manusia. Dan dalam satu jam berdepan, kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, sangat luar biasa dengan kita mengandalkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Sehingga silakan, silakan ikut, bukikan kita ikut ya. Tetapi, tidak usah ketewa kalau tidak bisa ikut, karena live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Youtube maupun Facebooknya rumahnya. Dan begitu juga dengan episode sebelum-sebelumnya, ya. Ini berarti jumlahnya sudah lebih dari 160 episode, ya. Seperti biasa kita sahabat dulu ini dari alergi imunologi Tersolo, ya. Selamat pagi semuanya, ya. Para penyintas autoimun, silakan bergabung di pagi hari ini, di bulan Ramadan, nih. Di bulan Ramadan, sangkir kopi hangat yang pertama kali, di bulan Nyusufi Ramadan, ya. Juga dari Sobat Muardi, ya. Di Youtube Facebook maupun Instagramnya Ramadan Otomati, silakan ikut bergabung, good doing. Nanti bisa mengajukan pertanyaan, selesai, dan sebagainya. Ini adalah satu saat depan, karena kita akan membahas blog topik yang sangat menarik. Pokoknya, jangan usah kesejaan kalau tidak bisa ikut, bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTubenya rumahnya itu bermuati. Karena pagi hari ini kita akan membahas blog topik yang sangat-sangat menarik, ya. Sangat luar biasa dengan sumber yang sangat luar biasa juga. Karena kita akan membahas, tidak tahu, ya, dari apa itu autoimun. Ya, kita akan membahas, autoimun yang ada hubungannya dengan otak, ya. Jadi, autoimun di otak. Nah, nanti karena ada hubungannya dengan otak, dengan persarafan, otomatis kita menghadirkan alat keter, yang kompeten dibilangnya dari bagian neurologi atau bagian talam, ya. Sudah ada ini belahnya, ya. Cepat beliau nanti agak flu, jadi pakai masker ini, ya. Nah, sebelum kita pada pagi hari ini adalah dokter ini, dokter Banat Lukman, ya. Dari Sialis Neurologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Sehat, ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini agak, flu dikit, ya. Ini kan memang, oh, ya, ini, untuk sobat mati yang punya autoimun sekalian, ini kan musim-musim pancarubah, ya. Musim pancarubah. Sebenarnya belum pancarubah, tapi memang mendekati pancarubah dengan curah hujan yang sangat tinggi sekalinya. Hampir setiap sore hujan, dengan curah yang sangat tinggi, lah. Ini kalau kondisi tubuh kita kurang baik, itu mudah sekali flu, ini. Nah, makanya jaga kejahatan, ya. Bagaimana membuat tubuh jadi hangat. Apalagi ini kan memang, di rumah tuhan juga, nih. Belah juga, ya, dok. Iya, dok. Tentunya, suasana kuasa, dan perubahan cuaca seperti ini, ya. Kemungkinan untuk menurunkan, dia, tahan jumut besar sekali, ya. Gimana aktivitasnya, ya. Gimana, dok? Iya, sekarang lancar, dok. Ya, setelah masa COVID ini, ya, lebih, ini, lebih kondisif, dok. Cuman, ya, memang dengan cuaca yang kadang panas sekali, terus kadang tiba-tiba hujan, gitu, ya memang harus ini, harus ekstra hati-hati, kemudian menjaga sistem kekebalan tubuh, biar makin sehat, gitu, dok. Iya, ya. Mungkin, dok-dok-dok-dok-dok, bisa menyapa dulu, nih, dari sobat muwardi dan penyintas, atau untuk kalian, kan disapa dulu, lho. Oh, iji. Semoga. Selamat pagi, teman-teman sobat, muwardi dan penyintas autoimun. Semoga yang menyaksikan sehat semuanya, ya, kemudian yang sebagai penyintas autoimun, tetap stabil, tetap sehat. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Ini juga, video di sana, di rumah kekebalan wazi, ya. Iya, iji. Jadi, kapan kalau misalnya, bisa ada, perluan, dalam hal sarap, bisa datang ke rumah kekebalan wazi, itu adalah, pagi hari ini kita akan bahas, ya, seperti biasa, saya Rupiah ngatakan, tidak lepas dari penyakit autoimun, ya. Jadi, pagi hari ini, kita akan membahas autoimun di otak. Iya. Bapak autoimun. Iya. Mungkin sebelumnya, dokter Barit, bisa ini menyampaikan ke sobat muwardi, mencintas autoimun sekalian, sebenarnya, autoimun di otak, itu apa sih sebenarnya? Gitu, ya. Terus, seberapa, seringnya orang terkena, banyak laki atau perempuannya, ya, umumnya berapa, gitu. Jadi, yang kita kenal sebagai encefalitis autoimun, itu mudahnya adalah, inflamasi atau peradangan pada sel otak, yang disebabkan oleh, sistem kekebalan tubuh, yang salah mengenali. Jadi, sistem kekebalan tubuh ini, yang harusnya menyerang sel-sel yang, yang merupakan musuh, tetapi malah menyerang, sistem sel syaraf yang sehat. Nah, autoimun encefalitis ini, atau encefalitis autoimun ini, makin berkembang, dok. Jadi, kalau dulu mungkin, dianggapnya suatu bagian dari, autoimun yang lain. Tapi, berdasarkan, penelitian, perkembangan, teknologi, itu, ditemukan bahwa, ada beberapa, antibody, atau, tentara-tentara, dalam, tanda kutip, tentara-tentara yang spesifik, yang ditemukan, khususnya pada, encefalitis autoimun. Begitu. Secara, mudahnya seperti itu. Kemudian, penyakit ini, karena mungkin baru berkembang, antara 10 sampai 15 tahun, belakangan ini, ya, gejalannya kadang, ini dok, kadang underdiagnose. Jadi, kadang, ada pasien itu terdiagnosa, tetapi, tidak terkenali dengan baik. maka, ini sangat penting sekali. Dengan adanya seperti ini, kita bisa lebih mengenal, bisa lebih menciarkan, apakah, penyakit, encefalitis autoimun itu, dan apa hubungannya dengan, autoimun-autoimun yang lain. Kemudian, penyakitnya ini, juga sangat jarang dok. Jadi, dalam, 100 ribu populasi, 100 ribu orang, ya, paling yang menderita, antara 10 sampai 15 orang. Jadi, sebenarnya cukup, langka. dan kadang, memang tumpang tindih dengan, autoimun yang lain. Karena seperti yang kita ketahui, penyakit-penyakit autoimun itu, kadang tidak ditemukan, seringkali, ditemukan, autoimun yang lain, selain autoimun yang, sudah dikenali itu. Gitu. Iya, jadi kita ya, sobat, ini jasa autoimun, bahwasannya, ada istilahnya, ya, otaknya mengalami, misalnya, letaknya melalui peradangan, karena autoimun. Ya, ini, ban infeksi. Ini, ini memang tadi sudah sampaikan, ternyata, sedikit sekali, mungkin, prevalensinya, sedikit sekali, dari 10 sampai 15, berarti, se per 10 ribu orang, se per 10 ribu, dari 10 ribu, ada satu, kan gitu, sangat rendahkan, sebenarnya. Dan lainnya, masalah gini, yang cepatnya autoimun, kan orang, kita tadi, sudah sampaikan, tetap, bahas di awal, bahwasannya, sulit sekali, apakah ini, underdiagnus, tadi kan, apakah ini, bukan karena kesulitan, atau gejalannya, yang gimana, ya, mungkin, perlu sampe dulu, penyakit, apa apa ini, bisa kemungkinan, suatu kondisi, autoimun, encefalitis, atau juga itu, penyakit autoimun, encefalitis, gejalannya, memang tidak khas, jadi, para ahli, menyebutkan, bahwa, ada tiga gejala utama, yang paling sering muncul, yaitu, gangguan kognitif, atau gangguan fungsi, berpikir, kemudian, adanya, gangguan psikiatri, dan yang ketika, adanya, kejang, atau dinamakan dengan, terias autoimun, encefalitis, cuman, akan sangat bervariasi sekali, jadi, ada yang, timbulnya ini, hanya nyeri kepala, kemudian, ada juga yang timbul, karena ada gangguan gerak, jadi, pasien kaku, kemudian, biasanya, pada pasien-pasien, seperti ini, dengan tiga gejala, paling sering itu tadi, itu biasanya, ada, background, penyakit, yang, paling sering adalah, karena ada infeksi, virus, atau bakteri sebelumnya, ditekankan dari dokter, Jokot, bahwa ini, bukan penyakit infeksi, tapi, sebelumnya, ada riwayat infeksi, jadi, sebenarnya, infeksinya itu, bisa saja, sudah hilang, tapi, tentaranya, masih ada, karena tentaranya, masih ada ini, jadi, kadang menyerang, sel saraf, ya, jadi, ada, sebelumnya, bisa mungkin terjadi, ada infeksi sebelumnya, baik, infeksi virus, atau infeksi bakteri, kemudian, penyakit encefalitis autoimun ini, juga bisa, karena, cancer, jadi, adanya cancer, di dalam tubuh, misalkan, paling sering adalah, cancer, ovarium, di, rahim, gitu, yang, sebenarnya, sel cancernya ini, hanya, menimbulkan gejala-gejala, yang berkaitan dengan tumor, tapi, ada, ternyata ada reaksi, inflamasinya, sehingga, sel cancer ini, kayak, menginduksi, atau, mempengaruhi, menimbulkan reaksi, kekebalan yang, berlebihan, kemudian, yang ketiga, bisa jadi, karena penyakit autoimun yang lain, misalkan, ada SLE, kemudian, ada penyakit-penyakit, multiple sclerosis, yang harusnya, cuma itu saja, tetapi, karena, salah mengenali, itu tadi, ada tentara, dalam tanda kutip, yang timbul lagi, sehingga, menyebabkan, kerusakan, di sel syaraf, di otak, begitu, itu, kenapa, kadang memang, sulit untuk, dikenali, dan, penyakit-penyakit autoimun, encefalitis ini, dok, ini jenisnya, dibagi berdasarkan, antibody, atau tentara, yang, ditemukan, jadi, misalkan, kita kenal dengan, anti-enemdar encefalitis, kemudian, gabah encefalitis, gejalanya, kurang lebih, ada tiga gejala utama, itu tadi, gangguan proses berpikir, kognitif, kemudian, gangguan, psikiatri, atau gangguan, kejiwaan, dan yang ketiga adalah, biasanya, timbul kejang, yang kejangnya ini, setelah diraca, ternyata, tidak ada sebab yang lain, begitu, ya, jadi, ini memang mirip dengan, yang lain, ya, ini apapun, kalau yang penyebabnya, dari infeksi, atau, kanker, tadi ya, malignasi, nasi, memang nanti, usut ke lainnya, juga mirip-mirip semua, ya, dari tiga itu, ini, agak sulit juga, ini, biasanya, anudat, apa itu, dokter akan melakukan, pemulisan masing-masing, ya, 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 kira-kira lebih banyak yang, mana, laki atau perempuan, yang dari pengalaman, lebih banyak yang perempuan, dok, jadi, yang lebih banyak perempuan, untuk yang, NMDAR, kemudian, ada beberapa, penyakit autoimun, yang LG1 itu, dok, itu, ada yang, lebih banyak yang, laki-laki, tapi, yang ditemukan sekarang, itu, yang paling banyak, yang, NMDAR itu, dok, dan, kalau di Indonesia itu, belum semua rumah sakit, bisa, mendeteksi, adanya, kehadiran autoimunnya ini, jadi, kalau di Indonesia, yang paling sering kita lakukan, adalah, kita, biasanya, mengirim sampelnya itu, jadi, ketika pasien itu, datang, dengan, gejala yang menyokong ke autoimun, encefalitis, biasanya, kita lakukan beberapa, pemeriksaan, salah satunya, kita, MRI, kemudian, kita ambil, cairan sungsum tulang, belakangnya, nah, cairan sungsum tulang, belakang ini, biasanya, kita kirim ke, Jakarta, jadi, ke RSPON, dan, RSPON, dan, di RSPON pun, tidak semua, antibody, atau, pentara itu, bisa di, cek, jadi, hanya, mungkin, ada tiga, tiga pun diambil, dari yang, paling banyak ditemukan, begitu, dan, penyakit-penyakit, autoimun, encefalitis ini, harus melibatkan, berbagai macam, disiplin, jadi, dari, imunologis, seperti, dokter, kita, nanti, juga, sangat, terlibat, kemudian, neurologi, kemudian, dari, onkologis, itu, biasanya, juga, kita, ajak, kolaps, ya, jadi, kita, bekerjasama, sehingga, ditatalasannya, secara, komprehensif, antarasi, di, seperti itu, ya, sempat memori, sejati-jati, autoimun, sekalian, berapa saya, tadi, menyampaikan dokter, dia, sekena masalah, dan, ya, memang ada, satu jenis, banyak, wanita, satu jenis, banyak, laki-lakinya, di, sebenarnya, imbang, dan, terimbang, wanita, berapa ada, ini, gini, dari pengelawan, dari, atau, Atau dari literatur, adakah misalnya nanti kalau orang tuanya punya autoimun atau punya cancer itu kemungkinan sudah bisa kena encephalitis autoimun gimana? Iya, jadi secara teori memang lebih besar dikenal dengan adanya faktor resiko pada autoimun ya dok ya, autoimun encephalitis Jadi salah satunya karena faktor keturunan, kemudian karena faktor infeksi sebelumnya, kemudian adanya cancer Kemudian adanya penyakit autoimun yang lain Kemudian ada pasien rewayat bepergian, jadi bepergian di tempat-tempat yang kemungkinan atau terjadinya penyakit infeksi tinggi itu juga bisa Walaupun pasien itu tidak terkena infeksinya, tetapi karena pernah ada kuman yang masuk, dikenalinya salah, bisa jadi Itu menimbulkan penyakit encephalitis autoimun Sebelum kita lanjutkan, silahkan ini yang bergabung ya, yang belum bergabung, silahkan juga bergabung di acara Sankap Kebangunan ini Dan silahkan mengadukan pertanyaan mumpung ini, kita menghadirkan arah sumber ya, yang kompeten di bidangnya terkait masalah yang terpaling autoimun ini Silahkan ya, yang mau bergabung dan bertanya ya, nanti mana suaranya beda Kita akan presensi dulu nih dari, dari Aceh Medan, Sumatera ini ya, Kalimantan, ya selalu si Nombok Bali, ya Jawa, Papua, silahkan bergabung ya Singapura, Malaysia, silahkan, nanti saya ini satu jam ya, kalau yang nanti kalau sudah lihat malam kan tidak bisa bertanya, kan banyak melihat rekaman saja, recording saja Iya Jadi ya kita menurutkan lagi, ini memang sangat menarik ya, contohnya baris, contohnya baris autoimun kan juga seperti tadi ya Sudah ada kemungkinan memang, sama dengan seperti autoimun jenis lain, jadi memang ada faktor jenis ya Sekitar 24% itu memang memegang peranan, terus nanti ada tambahin faktor-faktor yang lain, tapi sebenarnya ada infeksi, sebenarnya ada perlingkungan yang akan mengisu munculnya autoimun tadi ya Ya autoimun, karena banyak, jenisnya banyak sekali, jadi memang sangat-sangat Apalagi tadi, untuk yang dipengaruhi saat perlucang, diambil cairan di ini ya, di belakang itu Iya Kemudian di check-in yang di Jakarta ya, bisa ya Iya Itu, nanti ano dok, apa itu, yang bisa tidak berapa jenis autoimun, tiga, dua Iya, kalau di Indonesia dok, itu sekitar ada tiga dok, tiga, jadi NM Dark, Gaba B dan Gaba A ya, dan kemudian Baru-baru NM Dark ya Iya, iya, gitu Iya, iya, iya Ya, kayaknya sih, jujur aja mungkin ya rakyatnya Tidak di kamar BPC aja Iya dok, itu seingat saya, seingat saya itu sekali pemeriksaan satu antibody, tiga juta Iya, iya, iya Iya Kita, kendaraannya yang terbar, ya kan, di Indonesia juga yang harus diimun, ini memang paling susah adalah untuk pemeriksaannya penunjang Karena ya, mohon maaf memang, 99% itu tidak bisa diisi, dan sebebas sekali, dan harus sendiri, dan kadang itu pemeriksaannya juga tidak bisa di Solo, karena harus dikirim, iya kan Iya Jadi seperti, macam-macam lah, seperti ada autoimun jenis MG aja kan juga di Jakarta kan, iya Keduaan pernah di Amerika, Singapura, sekarang, sekarang tidak bisa Iya Seperti itu, ya, terus gini Ini tuh ya masalah yang sebaliksa autoimun, misalnya ya, misalnya nanti Tadi, yang usia tadi yang terbanyak ya gimana? Usia tadi kan nanti banyak lagi Iya, jadi yang Makanya untuk kekuas perjaan dari Sobat Muad, ya gini Iya, itu pada usia muda dok, biasanya di bawah 30 tahun, dan di atas 60 tahun Jadi kalau nggak muda, ya tua, tua sekali gitu Oh, itu kira-kira kenapa ya? Semuanya muda ya, tua sekalian Itu kan dok, mungkin ya karena kalau muda kan baru perkembangan sistem kekebalan tubuhnya kan baru terbentuk, dan bisa jadi terbentuknya itu agak salah kita diri ya Atau perkembangan untuk pembentukan kekebalan tubuhnya sedikit melenceng, itu bisa Atau mungkin kalau pada usia-usia tua, ya karena sistem imun sudah nggak seperti muda dok, jadi kadang respon imunnya itu tidak baik, begitu Iya, betul Iya, betul Salah tadi ya, mungkin sudah Kalau tua ya, karena memang sistem imun sudah turun ya, karena orang Involusi, penurunan, jadi sistem imun juga mengalami Penurunan, tinggal mudah infeksi, makanya imun lebih siensi Kalau yang tadi usia-usia muda, karena tadi memang belum matang, belum matur ya, jadi sistem imunnya masih gampang mudah di infeksi Ya, makanya, iya, kemungkinan bisa seperti itu Ini mungkin ada yang di, kita sahabat dulu dari Instagram, di Instagram dari atas Instagram dari atas, ini, kita sahabat-sahabat, oh ini dari, oh iya, ini udah pada, udah pada jain ya, silahkan, terima kasih semuanya Iya, jadi dikatakan bahwa memang untuk mencegahkan sangat sulit ya dok ya, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di tubuh kita, apakah yang sistem kekebalan tubuh kita itu seperti apa Tapi yang perlu diingat adalah, autoimun itu treatable, jadi bisa ditangani, bisa ditata laksana dan jangan takut, bisa stabil ya dok ya Jadi ketika teman-teman sekalian misalkan, nanti, ya kurang beruntungnya, apesnya, ternyata ada gejala yang mengarah ke autoimun encephalitis, nggak usah takut Jadi langsung saja ke rumah sakit Muwardi, ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan dan kita punya tim ya, tim-timnya yang cukup solid ya Kemudian akan ketika sudah mengarah atau tegak ke autoimun encephalitis, itu bisa diobati Bisa diobati, dan kemudian loh dok, ini kan nanti pemeriksaan antibody-nya mahal atau harus jauh Jadi, kadang itu dalam kita menata laksana atau mengobati pasien-pasien dengan encephalitis autoimun itu tidak perlu ketemu dulu Tidak ketemu antibody-nya apa dulu Tetapi ketika kita masukkan ke kriteria diagnosis, ternyata masuk, kemudian kita eksklusi atau kita singkirkan penyakit-penyakit yang lain Itu ternyata mendukung kearah encephalitis autoimun itu sudah bisa mulai diobati Jadi, kita obati secepat mungkin, karena kalau tidak cepat, kalau kita nunggu misalkan antibody-nya ketemu dulu Itu keburu parah dok ya dok Ya, keburu parah Komplikasinya mungkin Jadi, tetap bisa diobati, bisa stabil, kalau muncul gejala-gejala seperti yang saya sebutkan itu tadi Jadi, Monggo langsung ke Muardi akan kita periksa dan kita tata laksana sesegera mungkin Iya, betul Jadi, tidak usah, kalau sebutnya bisa dilihat, tapi ya ada juga, gimana dok, kalau misalnya efek palsu kira-kira kira-kira Iya, jadi karena menyerangnya ke sistem saraf gitu ya Jadi, pasti apapun sakitnya dok, misalkan stroke atau penyakit-penyakit saraf yang lain Biasanya menimbulkan gejala sisa Gejala sisanya ini yang mungkin butuh perjuangan lebih untuk pasien-pasien dengan yang ketika terkena sel otaknya Jadi, autoimunnya mungkin bisa ditata laksana tetapi juga ada pengobatan lain yang kita bisa melakukan yang namanya neurorestorasi Jadi, mengembalikan fungsi saraf yang sudah mati atau sudah rusak Kita ada tim ya dok ya, tim neurorestorasi yang fungsinya atau tugasnya itu untuk mengembalikan sel-sel saraf yang sudah rusak Sel-sel saraf yang sudah rusak ini bisa dikembalikan Walaupun mungkin tidak seperti awalnya tetapi bisa kita optimalkan Kita bisa jaga kualitas hidupnya sehingga hidup atau keseharianya bisa berlangsung atau berjalan dengan baik atau optimal Jadi, seperti itu ya Ini dari Melisa Salas Kutri ya, dari Ustradamia Aralemuro Ini kira-kira Ini kira-kira terdeteksinya usia berapa dok dok? Ini, kalau dari segi usia Biasanya usia-usia di bawah 30 tahun atau usia muda atau usia-usia di atas 60 Ada yang menyebutkan usia-usia di atas 70 Intinya adalah pada orang yang muda atau orang yang manula Kemudian Lampu nirik ya Tadi ya Tadi ya Sekarang dari Instagramnya rumah saya sudah mati nih Tadi pinggir Lorenza, 18-nya Jok izin bertanya untuk multiple lapuler infarkt pada kapsula ekterna kanan dan globus varidus Bisa menyebabkan sakit kompak di otak Saat sering kejang dan migran lebih dari 4 kali dalam seminggu ring waktu lebih 12 menit Ya Ya Ketika Oh ini penyintas RA, SL, SL, SL Ini memang 3 nih Oh iya 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 Jadi punyanya RA, SL, SL Ya Nah Untuk yang sudah disebutkan itu tadi Biasanya kita tata laksana dok Jadi kita pastikan lagi Dari imaging bisa jadi ya dok ya Bisa jadi ada encefalitis autoimmun Tapi bisa jadi juga karena komplikasi dari autoimmun yang sebelumnya Yang dalam hal ini adalah adanya SLE Seperti yang kita ketahui SL ini juga implikasinya atau komplikasinya itu bisa ke otak ya dok ya Ya Jadi jangan terburu-buru oh ini encefalitis autoimmun itu bisa jadi karena komplikasi dari SLE nya Kemudian kalau mau untuk melacak lagi bisa nanti kontrol saja ke polineurologi dok Jadi akan kita masukkan ke atau kita lacak lebih jauh Kita lacak lebih jauh kemudian untuk migrennya juga nanti akan kita coba gali lebih jauh ya Tapi kalau hanya dari CT scan mungkin dari gambaran imagingnya masih banyak kemungkinannya Ya 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 Seperti autoimmun itu juga ya Ya Kalau yang lainnya Jadi Ya Mba pingglir yang yang lainnya Lihat Oke Kalau kasih cuma yang jangan ikut ya Ya Dari wakia nih Saya hasil MRI dinyatakan cepalitis, dan saya juga ACRA, 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 untuk tahap awal dalam pengobatan cepalitis apa? Ini dari hasil MRI, cepalitis. Jadi untuk pengobatannya ini bisa dilanjutkan dulu obat-obat untuk imunosupresinya atau obat-obat untuk autoimunnya. Ketika pasien itu stabil, kemudian ada gejala-gejala yang bersifat neurologis, ketika itu stabil sebenarnya kita tidak menambah obat yang lain. Jadi kita hanya menangani fokus pada gejala-gejala neurologisnya. Misalkan pasien itu ternyata ada gangguan fungsi kognitif, maka kita akan perbaiki fungsi kognitifnya, atau gangguan proses berfikirnya. Ketika pasien itu ada gangguan psikiatri, maka kita juga perlu bantuan dari teman sejawat dokter psikiatri untuk menangani psikiatrinya seperti apa. Kemudian kalau ada kejang, maka kita juga akan kita lihat kejangnya itu terkontrol atau tidak, dengan tetap tidak mengubah obat, tetap nanti untuk obat-obat autoimun yang mendasari, walaupun stabil dilanjutkan. Itu segitu. Ya, itu juga ya. Yang betul tadi yang disampaikan dokter Barit ya. Biasanya tetap kalau di autoimun itu tetap apapun kita harus juga ngontrol autoimun semuanya ya. Jadi, terkontrolnya baik dengan obat, dengan pola hidupnya, ya. Kontrol semuanya. Harapannya juga flare. Ya, kalau salah satu flare-nya kan tergantung juga jenis autoimunnya. Iya. Ini uang hal jenis autoimun yang coexistem. Contohnya lainnya nanti ada lupus, ada subin. Keduanya itu bisa mempengaruhi otak dua-duanya. . Bisa saya tunggu lebih autoimun. Terkait ya nanti mau murni atau nanti tambahan di adalah perkara baru tadi itu. Memang tadi ini kita ingat keperbaris, tetap kekannik pahlawasi. Yang jelas jangan lupakan yang kesukaan saya adalah berbahagia lagi dari stress Oh iya, paling penting itu Karena apapun kalau kita sering stress, depresi, apalagi untuk penyintas Mudah sekali flare, nah kalau flare waduh susah sekali Itu ya, saya minta-minta bisa membantu semuanya Terus ini dari Elina Raharisti Apakah hal tersebut berpengaruh pada fungsi intelijensi ini? Betul sekali, bagus sekali ya Seorang yang kena autoimun biasanya, jauh nanti sering yang kena autoimun Seperti itu jadi bodoh ini Terjadi sering, bisa jadi pelupa enggak nanti aja Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi Bahwa ada yang namanya terias atau 3 gejala utama dari encefalitis autoimun Jadi ada gangguan proses berpikir, kemudian gangguan psikiatri dan adanya kejang Kadang ditemukan hanya salah satu, kadang juga tiga-tiganya atau mungkin tiga atau lebih Nah, kalau terganggu fungsi kognitifnya ya bisa saja dok Jadi proses berpikirnya atau dalam hal ini lebih rincinya fungsi memorinya mungkin juga bisa terganggu Tapi jangan khawatir selama penyakit autoimunnya terkontrol Kemudian nanti kita ada program untuk brain exercise Itu kita bisa latih Jadi mungkin ada penurunan fungsi berpikir Tapi kita bisa naikkan lagi dengan latihan otak Jadi yang bisa kita kenal dengan senam otak Jadi otak itu bagusnya adalah kita bisa latih Kita corot-corotnya kalau pisau itu kita makin asah, makin landap ya, makin tajam Nah, otak juga kayak gitu Fungsinya kalau tidak dipakai, orang tidak punya autoimun saja Kalau kita tidak sering menggunakan otak, fungsinya juga akan turun Nah, pada penyakit autoimun yang sudah terdiagnosa Ketika ada penurunan fungsi, tidak usah khawatir Bisa dilatih, bisa dinaikkan fungsinya Bahkan mungkin bisa melebihi orang yang sehat Kalau dilatih dengan optimal ya Ya, yang penting latihan otak-otak ada latihan otak-otak nih Otak-otak kira kayak jogging gitu ya Tapi bisa sampaikan, dok, ini yang paling simp untuk otak-otak apa nih kira-kira Ya, paling simpel itu ini dok, dengan membaca ya Disebutkan juga dok, ini mumpung bulan Ramadan ya dok ya Salah satu ini, saya pernah ngaji itu dengan kita membaca Al-Quran itu bisa menjaga pola pikir kita Atau menjaga ketajaman berpikir kita Nah, diambil dari situ saja Dengan membaca itu sebenarnya akan membantu kita untuk makin lebih pintar Makin untuk menjaga fungsi berpikir kita Kemudian ada beberapa senam yang bisa kita lakukan Misalkan senam yang melibatkan tangan kanan dan tangan kiri Misalkan main musik, itu kita juga bisa meningkatkan fungsi sel otak Begitu Walah, saya senangnya sepak bola, berarti enggak olahraga otak nih, pelarangan kaki Ya, betul-betul kan itu, itu olahraga Kalau mikir sesuatu, mikir apa itu, mikir otak ya Pelarangan otak, pelarangan otak, pelarangan otak dan pelarangan hati Jadi, intinya adalah, makanya kalau di, ya betul ya, diserang di agamiran Ada ikrok nomor satu, ada yang membaca 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 Ternyata memang manfaatnya luar biasa ya Pelarangan otak, pelarangan segala macam Dan tidak mudah pikun nanti ya Iya Iya Kalau orang yang cuman sedangkan, nyantai gitu, berpikirin Nanti ya, ya seperti itu enggak atas Itu ya, makanya sering dipanggil Intinya pokoknya, seringlah berpikir, apapun Yang baik-baik itu tapi ya Jadi, berpikirlah yang sering itu berpikir otak kita Yang baik-baik Ya, yang seperti dokter, sampaikan tadi Tetap berbahagia, jadi Boleh berpikir, tapi jangan sampai kepikiran ya, dok Iya, jadi permasalahannya adalah Orang yang suka berpikir yang Sebenarnya simpel dibuat susah Iya dok Jadi, maksudnya, satu sering mengajurkan Mempermudah sesuatu yang sulit Jangan mempersulit sesuatu yang mudah kan gitu Iya dok Semuanya dipermudah ya Semuanya dipermudahan, jangan enggak apa-apa Aku mau buat simpel itu lebih Tapi paruka Itu semangat Itu semangat Itu semangat Pokoknya, berbahagialah dari stres Lu katanya, sudah cukup 1% sama Berbahagialah dari stres Tentang untuk penyintas autoimun ya Dengan penyintas autoimun ya Yang sudah bergabung ini Banyak para penyintas ya Pokoknya, di udara yang Ya, mohon maaf, ini Kayaknya tidak karuan ya Pada oba ya Ujian yang sangat terlebat dengan teri Jadi bergantian, tidak berganti Ini untuk yang Orang sehat saja susah Sakit Apalagi yang pernah penyintas Jadi hati-hati Ya Ya Ini mungkin ada dari TINA nih TINA, WCR, HAYU Oh ini Anda pernah tulang Bentar loh Kejala awal seperti apa dok Maaf baru gabung Ya Mungkin benar di Flashlight Ya Jadi gejala Awalnya adalah penurunan fungsi berfikir Kemudian ada gangguan-gangguan psikiatri Secara rinci bisa misalkan pasien-pasien Ada gejala yang depresinya berlebihan Kemudian terdapat gangguan yang harus melihat sesuatu yang tidak ada Kemudian bisa juga adanya kejang Yang kejangnya ini Setelah dicari sumbernya itu Tidak diketahui sumber yang jelas Jadi adanya gangguan proses berfikir Ada gangguan-gangguan kejiwaan Dan adanya kejang Yang sulit ditangani dan tidak ada sebabnya Begitu Begitu ya Itu tadi ya bahwasannya Jadi bahwasannya Kejala seperti itu Tidak garis besar Tapi nanya kan tetap di pola Ya Nah ini dari Adi Submanandaya Tidak bagaimana membedakan autoimmuncephalitis dengan meningitis Ya Jadi seperti yang dijelaskan di awal Bahwa autoimmuncephalitis itu adalah peradangan Tapi tidak ada infeksinya Tapi kalau meningitis itu secara umum ya Tidak ya Itu peradangan tapi ada infeksinya Jadi ada bakteri yang masuk ke otak itu Walaupun pada beberapa kasus memang ada Yang meningitis aseptik atau meningitis autoimmun itu juga ada Tapi secara garis besar seperti itu Kemudian dari segi gejala Dari segi gejala untuk autoimmuncephalitis Ya sudah yang saya sebutkan itu tadi Pada meningitis itu biasanya dominan nyeri kepala dan kaku di bagian leher Dan biasanya ada demam yang dominan Begitu ya Jadi ini ya sedikit banyak seperti itu ya Nanti kalau lebih lanjut nanti biar di evaluasi yang berterusaha Nanti ya Nanti ya Nanti yang Hakuan itu banyak dibanding intis Kalau kejang itu Banyak diencephalitis kan itu Mungkin paling gampang Jadi Pak Tia ini Jok saya mau nyuman pirsa lagi Saya kalau bicara itu kelepotan nih Jadi serong tolen ya bahasa jawanya Terus kadang ditengah bicara kadang Coba-coba lupa mau ngomong apa lagi Nah ini Pak ada terapi khusus dok Tia ini Iya Ini brain fog nih ya Jadi Mbak Tia yang paling lupa Iya Tapi ya memang seperti itu Oke Itu jadi Bisa jadi Dari pembawaan juga bisa Sama kayak Ini Ini saya itu juga Kayak gitu Kadang omongannya pengennya cepat Atau kadang Yang dipikirkannya itu apa Yang keluar itu apa Iya Tapi itu ada ininya dok Ada terapinya ya Mbak Tia ya Jadi ada yang namanya terapi bicara Saya itu dulu lebih parah dibandingkan sekarang ini Tapi ya karena latihan Kemudian sekarang itu kan Ada ya yang namanya latihan untuk Berbicara itu ya Itu nanti bisa Monggo Panjenengan ikuti Di Youtube juga ada Panjenengan buka Bagaimana cara menata bicara Bicara kemudian Apa namanya Untuk mengatasi serontolan itu tadi Itu bisa Bisa diatasi Dan jangan takut Bisa jadi ya Karena cuma kita Cemas Belebihan juga bisa Iya Jadi ya Japan Namanya dari Saya kan orang yang pemalu Ini yang diomong sini, nanti tindakannya apa, udah beda semuanya, abc, jadi nggak klop, ya semuanya semangat semuanya. Ya begitulah namanya. Terus ini saya tambahkan, ini kan ada yang namanya brain fog juga. Jadi selain dari sepuluh autoimut, juga dari autoimut ini selain itu sudah namanya mayoritas mengalami brain fog, jadi sering lupa. Nah kadang juga ada gini dok, ini kan, ini untuk Yatulat Muwati saya sampaikan, ada penyintas-penyintas itu yang diri saya itu memang ada yang masak itu sayurnya sayur garam, ada juga. Karena apa? Begitu masak di dapur, sudah matang, kemudian dia pergi ke depan, balik ke dapur lagi, lupa. Tapi saya kasih garam, belum kasih lagi. Sampai lima, enam kali. Jadi ada sayur garam jadinya. Ada juga yang habis masak sayur, matang, ke depan, ke depan, ke belakang lagi, ke dapur, lupa. Kiranya sayur kemarin, dibuang, jadi sayur berbasi. Ada juga yang parah, jadi memang ada yang lupa sama alamat rumah, juga ada lalu, itu kasihan juga. Ini yang terakhir, ini yang juk, ini juk aja lho ya sampa. Yang saya tanya, jawabannya alamat rumah nggak ada sampa. Apakah ada yang lupa dengan suami yang nggak ada sampa. Itu nggak ada sampa, itu brain box. Jadi semua yang lupa, yang lupa, yang lupa dengan suami nggak ada. Karena yang parah dulu tuh, yang ada sekali ini apa, naik mobil. Pertanyaan pernah naik mobil, dia mengandari mobil, dia tuh hilang brain box. Lalu, tahun-tahun sampai kemana gitu, nggak bisa marah ya. Alhamdulillah nggak nabak lho. Nabak juga gimana ya. Ya, hati-hati semuanya. Pokoknya hati-hati ya, sebetulnya satu imun. Tidak hanya pencinta, tapi sebetulnya semuanya sama ya. Pokoknya apapun hati-hati, ya. Latih, otak, itu penting. Ya. Cara paling gampang adalah tulislah. Begitu ingat ditulis. Ya. Ditulis yang sering Anda buka. Yang sering dibuka apa ya? HP. Saya yakin lebih sering dibuka HP-nya dibanding dompetnya. Ya, ya. Nah, ini juga sama. Jadi lebih sering buka HP dibanding dompetnya. Oh, iya. Jadi itu. Makanya saya yakin itu HP. Ya, gini ya. Ini dari Mbak Ria Ayu Pariano. Oh, iya. Oh, makasih. Selamat atas Dr. Mbak Ria. Oh, iya. Selamat dok. Makasih sekali ya. Ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Emang itu berdua dengan stresor. Tinggal lagi ya. Saya pasien dengan SS, SLA ini. Saya migran bahkan kalau mungkin di tempat tanah ya, langsung mutak. Kepala sangat sakit nih. Apakah perlu MRI utak? Karena alergi banyak bisa dimasukkan ke dalam kontras kador. Jadi, beliau ini seorang SS ya. Sukir sindrom, lupus, dan atopi ya. Punya alergi ya. Ini migran sangat kepala. Ini perlu MRI tidak satu ya. Dan ini yang memang agak sulit nanti adalah untuk yang kontras. Jadi kan beliau punya alergi yang banyak. Ini silahkan untuk yang terkait masalah MRI ini. Iya. Jadi, ya kalau perlu dievaluasi dok ya migrannya nanti yang seperti apa. Tapi pada umumnya dengan adanya migran yang sulit sembuh atau sering kumat, salah satu modalitasnya atau pemeriksaan lanjutannya memang di MRI. Untuk melihat apakah ada sesuatu di otak itu. Kemudian kalau ternyata alergi kita masih bisa dok menggunakan yang tanpa kontras. Jadi, pada penyakit encefalitis itu yang autoimun di sekuensinya atau di beberapa pilihan mode MRI itu bisa digunakan walaupun tanpa kontras. Jadi kalau ada alergi tidak usah khawatir, kita tidak pakai kontras pun bisa. Dan itu sudah cukup untuk melihat apakah ada lesi atau kerusakan di otak. Begitu. Jadi, bisa. Jadi tanpa kontras pun insya Allah bisa dan yang lagi bisa. Kira-kira sensitif gak? Maksudnya dibanding kontras dia lebih... Ya, tentu lebih bagus yang dengan kontras ya akan lebih detail juga. Tapi kalau pun nanti ada keterbatasan dok ya bisa kita lakukan dengan alternatif tanpa kontras. Walaupun paling bagus memang dengan kontras. Kemudian perlu kita cek lagi. Mungkin saja alergi ya, tapi tidak alergi di kontras juga bisa. Maka kita bisa kita tes dulu itu. Kita tes apakah benar-benar alergi terhadap kontras. Kalau tidak alergi terhadap kontras bisa dilakukan tetap dengan MRI dengan kontras walaupun alergi di obat-obat yang lain. Iya. Ini nanti juga akan mbak lihat. Jadi memang seperti ini orang Jod. Jadi MRI seperti itu. Dan ini mungkin ada tambahan dari sukal gini. Ini dokter mana lebih akurat MRI atau CT scan? Ya, untuk autoimun. Ya, untuk autoimun and civilitis lebih akurat MRI. Ya, kemudian. Ya, itu dia. Ya, memang. Soal Budi ya. Tadi bahwanya ini lebih akurat MRI dan memang akurat MRI kan? Ya, dok. Tapi di cover BBJ ya sekarang? Di cover, dok. Ya, jelas-jelas di cover BBJ ini. Ini yang penting ini. Mbak Dua di atasnya tadi ada. Ini memang benar ini. Ini yang seperti saya tadi cerita nih. Memang si dok ini saya lampu hijau malah berhenti. Ini memang betul. Jadi lupa. Ini lampu hijau berhenti, lampu merah berjalan ini. Ini lampu hijau ini. Ini memang cuma di alami. Jadi banyak ya. Memang banyak sekali seperti ini ya. Makanya di atasnya ya. Saran saya adalah, kalau Anda seorang penyitar, pergi ke mana-mana jangan sendiri. Itu nomor satu. Kalau berkendara, Anda duduk di sampingnya kupin saja. Ya, duduk di sampingnya kupin. Atau duduk di belakang, yang apa, pendara-pendara, di belakangnya. Jadi, jadi pembuncengnya. Selatan yang buncengkan ya. Nanti hati-hati-hati. Ini juga sekali ya. Karena sarangan ini kan, kadang mendadak ya. Gak tahu. Ini lampu hijau ini, kalau punya ini, gak ditabrak dari belakang ini. Itu dia berhentiin, dan gak ditabrak dari belakang ini. Jadi saya macam nih. Apakah ada makanan atau sebuah otak yang bisa membantu sebuah otaknya. Ini sebuah otaknya. Kalau dia punya sebuah otaknya. Kalau dia punya sebuah otaknya. Kalau dia punya sebuah otaknya. Mengomentari dari Puyung Hai itu tadi ya. Itu bisa dilatih ya. Jadi nanti datang saja ke polineuro restorasi. Seperti yang kita tahu, setelah Covid ini, atau pasien-pasien yang sudah pernah terinfeksi Covid itu juga banyak yang brain fog. Dan kita lakukan terapi untuk brain fog-nya itu. Tidak harus obat ya. Jadi ada beberapa latihan. Tapi kalau pun obat, kita bisa menggunakan beberapa suplemen. Kemudian ada beberapa-berapa helbal juga yang bisa digunakan. seperti ginkgo biloba sebagai memory enhancer atau penguat memory. Yang fungsinya untuk meregenerasi sel syaraf secara lebih cepat. Kemudian, Nah ini apakah bisa tips-nya? Tips untuk mencegah. Nah mencegahnya itu tadi. Seperti pesan dokter Joko tadi. Bahwa harus bahagia. Jangan sampai stres. Boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Dan hidup sehat. Iya betul-betul. Jadi memang. Dan kalau sudah tahu sebagai penyintas, ya aktivitas fisiknya kurangilah maksudnya. Nah misalnya yang saya sampaikan adalah, kekuatan fisiknya itu tetap berbeda dibanding orang normal. Ya kalau yang biasanya itu bisa kemana-mana, ya sekarang kemana-mana kuranginya gitu. Jadi dua per tiganya, tiga perempat, tiga perempat, tiga perempat, tiga perempat, tiga perempat, tiga perempat. Itu perempat bingung sendiri. Dok usah kini-kinilah, saya bingung lagi gimana. Ya sudah, ikut mau senam, senam apa, ya senam yang biasa ada. Ya ikut senam apa itu, aerobik, apa senam apa itu namanya. Juga-juga sudah ada. Entahlah hati-hati ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ada, kentegak autoimun nomor satu, contoh tadi adalah kolego biar sehat, ya kolego biar sehat, dari adupan makanan, minumannya yang sehat, kemudian aktivitas ini yang sehat, kemudian pesikisnya juga sehat dulu. Yang nomor dua adalah, minumlah rutin obat-obatan yang harus diminum. Ya jadi mohon, nanti kalau sebagai kentas, rutinlah minum obat yang diambilkan dokter, nanti kan secara bertahap, kalau bisa terkontrol, itu nanti obatnya itu bisa turunkan dosis, ya sampai minimal. Iya. Jadi nggak usah takut, nanti contoh-contoh yang minimal. Tapi antara penting adalah, poa hidupnya diubah semuanya di sini, ya poa hidup. Itu nanti bisa menegah-menegah komplikasi dari autoimun. Jadi kan tadi namping di depan, misalnya ada lupus, sugren, yang kering, ya itu bisa menyebabkan autoimun sepalitis. Ya kalau kita bisa ngontrol lupusnya, bisa ngontrol sugrennya, atau myositisnya, lah itu harapannya, kemungkinan untuk munculnya autoimun sepalitis juga rendah, kan gitu. Jadi seperti itu ya. Tidak tersama-tersama. Tapi kalau kita tanya, lupa sudah dikontrol, masih bisa-bisa. Tetapi, prosentasenya jadi rendah sekali, ya. Tidak terus tidak. Mungkin kena, tidak. Tetapi, kemungkinan untuk terkena lebih rendah. Jadi ya. Atau makanan, tadi memang kalau makanan adalah nomor satu, hindari yang energi, ya. Yang kedua kali, yang intolerans dan kuat, di perut. Terus kalau di autoimun, sebaiknya memang kurangkan hidrat, ya. Artinya, aku kurangkan hidrat, aku kurangkan hidrat, ya. Boleh makan, boleh. Tetapi, kurangkan hidrat. Ya, banyak-banyak, ya. Karena memang secara penelitian, untuk autoimun, tidak mempengaruhi dari autoimun, ya. Ya, kalau memang tidak boleh sama sekali, penyakit dari liat, memang tidak boleh sama sekali. Tetapi, untuk yang lain, Boleh. Boleh makan hidrat, boleh. Tetapi, banyak-banyak. Buasa. Ya. Gitu, ya. Ini dari, Ateng, nih. Ateng, Ateng, ketika ada penurunan fungsi berpikir, seperti lupa, kemudian, eh, kemudian, kalau ada gejala-gejala, eh, depresi, kemudian, ada gangguan, kejang itu tadi, itu, maka, perlu kita waspadai. Jadi, kalau, tiga gejala utama itu, muncul, nanti, bisa, ya, dikontrolkan, di, akan kita evaluasi lebih lanjut. Iya. Oke. Ini untuk yang berakhir, Jadi, tadi dikampaikan beberapa, bukan masalah untuk ya, deteksi awal untuk autoimun yang sepalitis, ya. Tapi, untuk yang autoimun yang lain, kita tambahkan. Jadi, mungkin yang dimaksud adalah autoimun yang lainnya semuanya. yang nomor satu adalah, kita, kita, kenali yang paling gampang adalah, rontok banyak, itu aja. Lebih dari normal. Jadi, manusia itu normalnya, rambutnya akan rotok. Semua orang mengalami kerontokan rambut. Tetapi, kalau, lebih dari biasanya, itu harus hati-hati. Kemudian, sering merasa persendian, sering sakit, aku, linu, ya. Kemudian ada, sering kesemutan, kebat. Badannya sering hangat, ya. Sumur-sumur, sampai panas, meriang. Kemudian, bisa dari mata, mengalami gangguan di mata, baik matanya jadi lebih kering, ya. Kayak keliripan. Mulutnya juga, mudah kering, untuk menelan juga susah. Gangguan pentenaan, ya. Terus mengalami jantung, juga mengalami gangguan. Terus sering mudah lebam, lebam, lah. Itu, kita berpikiran, mungkin autoimun. Apalagi, ditambah, dari orang tua, atau dari kakek nenek, pak de, pak aliknya itu, omnya itu, punya autoimun. Nah, itu harus dipikiran, kemenampir, autoimun, ya. Jadi, jantung akan mengevaluasi, dan, nanti akan ceritakan pemerintahannya, lebih lanjut. Ya. Karena memang banyak sekali, ya. Jadi, kalau, ini yang tertentu, tadi adalah gejala secara umum, autoimun. Kalau untuk yang gejala secara spesifik, mungkin nanti, masem-masem tergantung autoimun. Yang tadi, yang autoimun cepat ini, saya sudah sampaikan Dr. Barit, ya. Kalau sudah lupa, terlalu juga persikiatri, dan juga ada, apa-apa, akar kejar juga. Itu baru, autoimun cepat ini. Tapi, untuk yang autoimun secara lain, kalau hanya, tergantung jenis autoimunnya apa. Itu ya, Mbak Aten, ya. Nah, ini juga, oh, tadi dari, Mbak Fiyuhil, sama ya. Jadi, ya, jadok pasal COVID, sering beri COVID-19, sama seperti itu. Jadi, di autoimun, itu salah satu pengetusnya adalah, infeksi ya, infeksi virus nomor satu. Terutama yang kita kenal kemarin adalah, infeksi virus COVID-nya, jenis Delta, itu sangat hal berat, ya. Nah, jenis Delta itu sering menyebabkan, kita punya masalah beberapa yang, keluar autoimunnya setelah terkena COVID-nya. yang kita, karena yang anda punya keluar, karena kena COVID-nya, juga, sama ya. Memang saya sudah punya, menyebabkan dulu harusnya. Itu ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, ini dari, oh, ini Mbak Fiyuhil sudah selalu sehat semuanya ya. Oke. Terima kasih, top, selalu sehat. Ya, Mbak Fiyuhil juga sering tipu, memang sama. Ya, ini, nah ini, makanya, salah Mbak Fiyuhil tulisannya Salma ya. Betul. Iya, Mbak Fiyahil ya. Iya. Hati-hati, selamat pagi. Namanya, nggak apa-apa. Ini wilayah terakhir dari Mbak Winati ya. Assalamualaikum, dokter badan, dokter beragus, dokwayasa, penyintas ultimun, dok, meniliki RCRI, Soekrin, RA. Saya sering mengalami cepalgia berat dan sering pengisian, dok, baru dirawat, dimuati, karena mengalami cepalgia berat, mutah-mutah dan gemam, saya sering bensok dan mengalami tremor berat, dok, kalau pengisian tangan kaku dan mengalami kakuan diri, bang, setelah mondok, saya samar kekakuan dirusakan, lupa tambahan, selain imun sukses, ditambahkan, defakot, RA, cepalgia berat, yang sering mengalami emanasi dari autoimun cepat, dari autoimun cepat, dari autoimun cepat, dari autoimun cepat diri, biasanya kita lakukan dulu MRI, kemudian kita analisa cairan sum-sum tulangnya, ketika itu mendukung ke arah autoimun cepat, ya memang harus diobati, tetapi bisa saja nanti obatnya itu sama dengan obat untuk autoimun yang sekarang sudah diberita, jadi tidak usah khawatir, ketika stabil ya, stabil, diteruskan saja obat-obat yang selama ini sudah dikonsumsi, kemudian nanti kita fokus ke sefalgianya, atau ke nyeri kepalanya, nyeri kepalanya ini kita usahakan terkontrol sebaik mungkin, begitu. Ya, gitu ya Mbak Ina, saya memang waktu satu jam sudah cepat sekali, ini Mbak Mbak Hafif, Sekali lagi terima kasih, untuk yang dari para super teman yang penyintas autoimun ya, di waktu pagi hari ini, dan seperti biasa kita memiliki grup autoimun ya, grup nomor whatsappnya, silahkan bergabung di grup komunitas autoimun, ini mohon maaf ini hanya penyintas autoimun yang boleh ikut ya, jadi di 0852-8206-2239 ya, saya ulangi, grup komunitas autoimun whatsappnya adalah di 0852-8206-2239. dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun Youtube-nya rumah saya Dr. Masih. dan kalau sudah dilihat, jangan lupa ini, jangan lupa di like, share, dan di follow, subscribe, dan share boleh, karena memang diantara sanggup yang lain tidak ada hoax, karena kita ngerti kan harus kemurian komponen di bidangnya, dan yang terasa ini memang sudah mau berakhir nih, dan yang terakhir ini ada ini, ada pesan-pesan dari Dr. Bari terkait dengan autoimun ini, terkait dengan encefalitis autoimun ini, ketika terdapat gejala-gejala seperti yang saya sebutkan itu tadi, bahwa gangguan proses berpikir, mudah lupa, kemudian sering salah-salah, kemudian ada gangguan kejiwaan, atau adanya kejang, atau adanya gerakan-gerakan yang tidak disadari, misalkan tangan bergerak sendiri, itu monggo, dikonsultasikan ke dokter, untuk penanganan yang lebih lanjut, terdini mungkin, kemudian jangan lupa terapkan hidup sehat, yang terus seperti pesan Dr. Agus Joko tadi, bahwa harus berbahagia, jangan stres, karena bisa saja kita itu, penyakit kita itu timbul dari diri kita sendiri, yang terlalu berpikir yang berlebihan, jadi harus berbahagia, jangan stres, saya kira seperti itu, ya berpikir, tapi jangan berpikiran, terima kasih sekali Dr. Barit ya, terlalu lagi terima kasih, atas kejadian di acara pagi depan hari ini, dan juga saya sampaikan terima kasih sekali, untuk yang sobat muatik, maupun penyeles autoimun, yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini ya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di tempat lain, di acara sangkir kopi hangat ya, bersama saya Dr. Agus Joko tadi, dan nanti kita mengatakan alatumber yang lain, dan juga dengan topik yang tidak kalah menariknya. Sekali lagi terima kasih Dr. Barit, dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat, tetap semangat,